Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu, Teteh, Akang, dan teman-teman semuanya untuk mengikuti rapat koordinasi mingguan di Pakupayungkop yang akan membahas mengenai proyek-proyek minggu ini dan minggu ke depannya. Untuk waktu dan jaringan, ini mungkin langsung kita langsung sampaikan ke T. Linda dulu agenda pertama ya untuk membahas buku ya Pak ya. Betul Pak Jis, ya. Untuk waktu dan jaringan dipersilahkan kepada T. Linda. Oke, kita kasih aplaus dulu teman-teman buat Kang Adi sama T. Linda. Yeay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Ada, T. Jadi, kali ini buku yang Linda Bedak adalah buku Anti Malas dan Suka Menunda dari Coy Myung. Sehingga Linda suaranya boleh lebih keras. Oh iya. Mikrofon nih. Siap, siap. Jadi ini tuh ada tiga bab ya. Dari buku ini tuh. Jadi, kalau bab satu itu menjelaskan masalah perasaan, untuk bab dua menyikirkan hambatan yang merendupkan tekat, yang bab tiga adalah dari pemalas menjadi pekerja keras. Jadi, ini ada pengantarnya. Mengapa kemalasan tidak diperbaiki? Kemalasan adalah bawaan. Kemalasan adalah kebiasaan. Apakah masih bisa diperbaiki? Masih bisa. Jadi, kita usut dulu alasannya kenapa sih kita jadi malas. Jadi, ini ada kebanyakan itu dari masalah perasaan kita sendiri. Nah, jadi pertama kenapa kita malas itu biasanya karena gak selalu sabaran. Gak selalu sabar. Tidak sabaran gitu. Kalau misalkan, kayak contoh kita mau belajar bahasa Inggris. Cuma karena lihat meja yang berantakan, jadi teralihkan. Teralihkan untuk beres-beres dulu. Atau misalkan rapi-rapi dulu yang berdebu. Terus, udah capek tuh. Jadi, kan istirahat. Lalu, main ponsel lah. Dan lupa. Dan jadi gak belajar. Jadi, kitanya jadi timbul perasaan kesel. Kok aku gak jadi belajar ya? Terus, jadi ada pembelaan sendiri. Kayak buat apa belajar bahasa Inggris? Kan bahasa sendiri aja belum bencu. Sekadang kayak gitu contohnya. Yang kedua, malas itu bisa timbul dari hilang hafad. Jadi, kayak kita malas melakukan apapun. Contohnya, kalau kita lagi burn out syndrome. Burn out syndrome itu adalah kehabisan kenanda dan merasa pekerjaan terlalu sulit dan banyak. Jadi, kalau misalkan kita merasa pekerjaan banyak itu kan, jadi kita mikirnya mulai dari mana ya gitu kan. Ih, susah banget. Jadi, kan males untuk harjain gitu kan. Jadi, pembenaran yang kita pikirin itu namanya sinistrisasi. Orang-orang akan menganggap kebiasa ini sebagai kemelesaan. Padahal burn out syndrome itu biasanya kita kayak kebanyakan kerjaan, lalu bingung mau kemana. Jadi, kita mikirnya udah jelek duluan. Kayak, kapan ya beresnya? Gitu, kapan ya? Jadi, kitanya jadi hilang hasrat lalu burn out syndrome. Nomor tiga, tidak tahu kenapa harus melakukannya. Jadi, kita suruh motivasi. Kenapa ya aku harus melakuin ini? Kayak gitu. Jadi, kitanya gak ada motivasi untuk ngerjain. Jadi, lemahnya motivasi kita akan kehilangan hasrat untuk melakukan. Jadi, malah. Terus, ada pemikiran kalau misalkan kita malah mau gimana pun pasti gagal. Kayak misalkan kita akan menghadapi ujian. Menghadapi ujian ini kayaknya harus lurus deh. Terus, kita mikir lagi gimana kalau gagal lagi ya? Terus, tahun lalu juga gagal. Kalau misalkan belajar emang berubah ya? Gitu. Pasti akan gagal lagi. Bercuma kalau berusaha. Jadi, kita males deh gak belajar. Jadi, intinya gitu. Sebenarnya, kalau males tuh kan kebiasaan kita sendiri gitu. Kayak pikiran kita sendiri yang membunuh itu gitu. Kalau misalkan mau semangat, tapi, ah, misalkan orang kan juga gagal lagi karena kan semangat gitu kita. Nah, bab dua ini gimana caranya kita menyingkirkan hambatan yang meredupkan cekat. Nah, menyingkirkan rasaan males itu biasanya kalau kita mengerjakan hal-hal yang itu-itu lagi kayak pekerjaan yang membesarkan kayak teferi yang ngerjain itu aja kan berarti nanti sampai kita juga pasti bakalan bosan. jadi cara untuk biar gak bosan itu adalah bagi waktu tentukan berapa lama bekerja dan juga istirahat. Kayak misalkan kita mau kerja deh 30 menit, istirahatnya 5 menit. gitu dikebak kayak gitu dulu aja biar biar kitanya kayak gak terlalu capek. Terus tentukan waktu selesai kalau misalkan kita misalkan mau selesai jam 12 gitu ya. Terus kita mulai dari jam 10 jadi kan kita tuh kayak ingin bertahan gitu loh sampai jam 12 gitu. Karena kita kan sudah menentukan kalau misalkan kita gak menentukan waktu selesainya jadi kitanya juga leha-leha kadang ngerjain yang lain gitu. Terus jangan pernah berpikir ah nanti juga bisa kalau misalkan ada pekerjaan sekarang gitu harus jangan dinanti-nanti kalau dinanti-nanti nanti nanti gak beres-beres. Jadi kita harus tetapkan mindset gitu hasil berkaitan dengan usaha pasti. Jadi kalau misalkan usahanya baik ya usahanya juga pasti baik. Kadang kan kita pikir kalau misalkan lagi males tuh mikirnya ini hasil hasilnya akan sesuai dengan usaha yang kita kerjain. Jadi malah jadi males. Terus yang kedua adalah hambatan biasanya hambatan yang kita males itu biasanya karena terbesar-besar akan hasil pekerjaan atau gak ingin beres gitu. Karena kan kalau misalkan pekerjaannya banyak gitu ya. Jadi ingin cepat beres padahal jangan sampai kayak gitu kita harus kalau misalkan pekerjaan banyak juga harus kerjainnya satu-satu walaupun lamban kan bukan berarti males gitu. Jadi kita mesiasatinya adalah membuat target kecil di bawah target besar. Jadi kita bikin poin-poin kayak misalkan kalau kayak aku kan R&D gitu ya kan kadang suka banyak gitu dari dari awal sampai akhir gitu kan. Jadi aku bikin poin-poin kecil kayak misalkan aku riset dulu atau misalkan share dulu ke agen harus kecil-kecil dulu walaupun lambat tapi kan pasti gitu ya. Jadi siap ingin menyerah ingat ada target jadi membangkitkan misi lagi gitu sebab kita semangat ketika melakukan sesuatu untuk orang lain jadi kita juga harus ingat gitu kalau misalkan kita lagi kerja oh iya kayak misalkan untuk bayar tagihan kayak apa jadi kan kita lebih semangat untuk kerjanya ketiga dari pemalas menjadi kerja keras nah jadi ini adalah caranya kita untuk menjadi pekerja keras dan meninggalkan kebiasaan pemalas awal dari lepas dari kemalasan itu adalah satu lepas dari belenggu keterlombatan telat itu adalah kebiasaan jadi saya gak percaya orang yang terbiasa telah terlambat sekolah saat dewasa pun akan sama memperbaiki menjadi langkah awal melepas kemalasan kayak contohnya kalau kita udah males udah males gitu ya pasti bakalan telat kayak dari dulu misalkan kita sering telat sekolah pasti kebawa pas dewasanya jadi telat kerja ataupun misalnya kerja ketemuan sama temen jadi kitanya telat mulu jadi kemalasan itu adalah semuanya dari telat telat gitu jadi kebiasaan terus biasanya kalau kita telat itu biasa kan telat bangun pagi gitu ya jadi kita tuh kebiasaan kalau misalkan telat bangun pagi jangan sampai kita tergantungan sama orang lain kayak misalkan ih jadi kan gak dibangunin jadi susah bangun pagi jadi telat jangan sampai kita ada menyalahkan orang lain harusnya kita jangan sampai ketergantungan lah karena kalau misalkan gak dibungin kan pasti kita kalah jadi kita harus punya kesadaran sendiri kesiangan jika tidak ada yang membangunkan jangan dijadikan alasan pasanglah alarm dan anda mulai terbiasa jadi kalau misalkan udah pasang alarm bangun jam 5 bangun jam 5 terus-terus nanti kebiasaan bangun jam 5 gitu walaupun lagi libur jadi bangun jam 5 terus lalu kita harus memperperharui waktu di pagi hari kayak misalkan kan mungkin kita bangun jam 6 misalkan bangun tidur bangun tidur kan kadang kita suka diem sampai 30 minit makanya kita harus buat sesetan kayak jam 5 bangun tidur jam 5 lebih 10 siapkan baju kerja atau jam 5 20 langsung mulai mandi jangan sampai gak ada gak ada batasan waktu kalau misalkan gak ada batasan musuh nanti kita terlehar-lehar musuh yang paling mematikan adalah manusia jadi kadang kan kita malesnya sendiri yang paling bahaya itu adalah kalau misalkan males sama orang lain kayak kita udah planning mau belajar deh hari ini terus kata temennya lagi ngapain belanja yuk aku gak jadi belajarnya kayak misalkan mau diet kita udah diet udah udah pasang menu-menu diet terus temen ada yang bilang gini ngajakin makan mulai besok aja ya dietnya hari ini kita kan makan dulu gak apa-apa jadi besok lagi jadi itu tuh kemalasan bersama jadi kemalasan yang dipengarikan orang lain juga tapi itu sebenarnya bukan salah orang lain juga ya kalau misalkan dilihat dengan sesama masalah itu ada pada diri sendiri kita harus tegas terhadap orang lain mengenai target-target yang akan kita capai jadi kalau misalkan kita mau diet atau kita mau belajar kita juga harus tegas kayak bilang sama temennya aku mau belajar gak bisa dulu ya untuk main-main atau misalkan ya aku lagi diet gak bisa jajan-jajan yang kembarangan kayak gitu terus hilangkan ketidak aktivitas setiap individu itu berbeda karena siklus tidur yang dikenalkan yang dikenalkan otak jadi terbagi dua yaitu manusia pagi dan manusia malam jadi manusia itu terbagi jadi dua ada yang terbiasa mengerjakan sesuatu itu pagi dan juga ada yang terbiasa mengerjakan sesuatu itu malam jadi kalau misalkan ngerjain sesuatu itu lebih fokusnya pagi kalau misalkan kayak aku kan sebenarnya lebih fokusnya kalau ngerjain sesuatu itu malam jadi jangan coba-coba kalau misalkan manusia malam itu ngerjain sesuatu hal pagi-pagi karena kan mungkin karena tuntutan pekerjaan harus pagi-pagi kalau misalkan tidak hanya pagi-pagi tidak bisa kita kerjain malam jadi kalau misalkan ada pekerjaan yang pagi-pagi kita harus bisa mempertimbangkan ini bisa kalau dipertiin sebelumnya jadi kan kalau misalkan sebelumnya kita kayak fokusnya itu malam nyala malam jadi kita harus siap-siap di malam-marinya ada jadi pas besok udah siap ketika besok pagi-pagi kita gak bisa nyala kayak malam kita kerjainya malam dan ketiga kita harus punya mindset kalau misalkan udah mulai ya selesaikan jangan sampai kita mikir kayak misalkan sehari satu pekerjaan itu salah kayak misalkan kita mau beres-beres kamar gitu ya nantilah nanti juga ada waktu kita mau ngerjain semuanya itu salah kita harus ngerjain sehari satu kalau misalkan misalkan mau nilapin wajud itu satu jangan sampai sekaligus semua satu hari karena kan kalau misalkan mau ngerjain semuanya satu hari gitu itu paling terjadi cuma satu tahun sekali jadi garang jadi lebih baik kita punya rencana daily untuk menyelesaikan satu-satu kayak misalkan beresin kamar dulu pertama terus besoknya kita nge-fail nge-fail kayak gitu dengan satu hari kita kerjain semuanya karena itu kan untuk terjadi hal itu kita nunggu berapa kali niat dulu berapa kali mikir dulu kadang itu juga terjadi kan satu-satu kali gak tahu sebuah kali terus kalau kita mikirnya kalau misalkan ada hasil itu hasil 99% adalah awal pekerjaan jangan mikirnya awal pekerjaan udah niat juga udah mau jadi ketika ada pekerjaan rumit kita baru pikir kapan selesainnya padahal kalau kita udah mulai juga itu udah udah melengkapi 99% dari hasil video kadang kan kalau kita udah mulai sejar ya putus-putus ya suaranya Pajis terindah iya betul enggak apa-apa ketemu ini nge-pris semuanya ya apa halo ada apa ada oh ada linda aja nih kayaknya yang di kantor aja nih di kantor kurang nah udah mulai lagi bagus tuh lanjut linda maaf ya maaf ya kalau di kantor ini kayaknya rada-rada jaringannya rada-rada jelas jadi tadi aku lanjutin di 69% adalah awal pekerjaan kerjaan yang lebih mudah jangan kalau misalkan mau ngerjain pekerjaan itu yang mudah dulu jadi kita kalau kerjain dulu aja yang mudah jadi kan kesananya sudah jadi mudah lalu nomor empat adalah membangun tumbuh tumbuh patah tumbuh tumbuh kemenfaatan diri setika seorang melakukan sepatu sebagai rada kemenfaatan diri semakin tinggi perasaan ini semakin mudah lepas dari kemalasan berikut empat hal yang musuh ngaruhnya prestasi kalau misalkan kita dari awal udah mikir itu sulit terus pas kita ngelakuinnya ternyata oh gak seburuk itu ya jadi itu tuh adalah prestasi buat kita jadi kita merasa wah ternyata aku bisa ya terus kita harus sering observasi kayak misalkan orang lain kok bisa ya berarti prestasi verbal jadi kita memiliki mindset tidak sesulit yang dipikirkannya kadang kalau misalkan mau ngelirin sesuatu tuh kita mikirnya oh ini susah banget padahal kita harus punya mindset kayak ini tuh gak sulit loh kadang pas udah kita lakuin eh gak sesulit yang kita pikir ternyata aku bisa gitu pasti jadi kita harus punya mindset jangan duh ini susah banget gimana ya kayaknya aku gak bisa dengan kemampuan emosi pentingan emosi ialah pujian terhadap diri sendiri seperti kamu benar-benar kayak misalkan kita sudah melakukan sesuatu yang sulit jadi kita harus punya masingan emosi terhadap diri gak apa-apa yang penting itu adalah cara membangun keberuntungan diri jadi kita lepas dari kemalasan jadi itulah yang aku dapat dari membaca buku ini sebenarnya banyak sih cara-caranya cuman yang untuk aku yang paling yang paling menjarak bagi aku itu adalah yang tadi aku udah jelas terima kasih ada punya kita kasih plus dulu teman-teman bangga Pak Jis baik Alhamdulillah Alamin terima kasih buat Elinda untuk memaparkan bukunya mengenai gimana sih supaya kita gak males kayak gimana caranya terus cara tips dan triknya mungkin dari teman-teman kalau ada pertanyaan untuk buku yang direview oleh Elinda dipersilahkan gimana sih supaya kita gak males atau muda-muda kerjaan gitu ya begitu mungkin Teh Yoyo mau ada yang ingin ditanyakan seperti Teh Yoyo senyum-senyum aja kenapa kalau aku senyum-senyum emang emang pertanyaan gitu sebelumnya teman-teman yang tolong on-camp ya kita menyimak ya ayo Mangga silahkan yang mau bertanya Mangga Pajis ya Teh Yoyo apa Mangga Teh Yoyo ya salam terima kasih Abah jangan tapi Alhamdulillah Ning Linda terima kasih presentasinya bagus powerpointnya dia juga sukanya unyu-unyu teh oh iya itu bener aku banget gitu ya menunda dan bingung mau mulainya dari awal seperti itu jadi kembali lagi untuk tidak menunda yang Yoyo dapatkan yang tadi yang pertama Y-nya juga Y-nya Y-nya kenapa harus dikerjakan yang tadi kemudian punya target ya Teh Linda punya target dan tadi juga keingetan untuk bikin apa sih yang jadwal harian jam berapa ke jam berapa ada itunya mungkin itu di break lagi ke bagian-bagian yang lebih kecil gitu Teh Linda ada tips nggak untuk tapi kalau lagi sendiri yaudahlah ya besok lagi besok juga kan masih bisa atau bisanya dari pagi pagi yaudahlah nanti siang aja itu untuk menguatkan lagi pokoknya harus dimulai dari sekarang itu harus bagaimana kadang-kadang kalau sendiri yaudahlah nanti siang udah siang nanti sore aja ikan bisa malam ah malam besok pagi juga masih bisa biasanya seperti itu gitu penyakitnya untuk Teh Linda sendiri biasanya tipsnya bagaimana gitu untuk benar-benar pokoknya harus mulai dari sekarang kalau Inah sih biasanya sebelum baca buku ini juga memang sudah semalas jadi kasih buku ini wah terima kasih gitu saya makin malas ini sangat semuanya jadi biasanya kadang Linda juga suka gitu kadang suka malas harus dikerjain gitu kadang menambahkan kalau kan kalau dari sudut pandang lain kadang kemalasan itu dibutuhkan juga ya kayak misalkan contohnya kan dulu orang tuh kan ngedayung perahu tuh kan pakai apa sih namanya apa sih bayung dayung eh gayung bisa pakai dayung kan karena orang males kan aduh ini capek banget pakai dayung gimana caranya biar gak usah di dayung bisa tetap bisa jalan berarti kan pakai jadi orang tuh nambah kreatif gara-gara males tuh pakai apa sih pakai yang memanfaatkan angin itu loh layar nah ketika pakai layar juga tetap aja yang males akhirnya orang tuh bikin mesin jadi pakai mesin kadang males itu sih sebenarnya gimana sudut pandang kita juga ya kalau misalkan males itu bikin kita kreatif ya kenapa enggak mungkin ada yang berbeda pendapat Mangga aku berbeda pendapat nih ada males itu gak dibutuhkan dalam hidup kita maksudnya gini itu tuh apa ya reason aja alasan aja apa ya kemalesan itu kan apa namanya hal yang tidak efektif mengantarkan kita kepada goal kita jadi memang harus dihilangkan bukan berarti males itu diperlukan no bukan males yang diperlukan tapi persoalan hidup orang lain itu pasti ada gitu jadi males itu adalah persoalan hidup dan kita harus menyelesaikannya jadi kayak orang itu kayak tadi mungkin dari dayung pindah ke layar atau ke yang lebih canggih itu adalah solusi atas masalah orang lain gitu dan 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 males itu solusi gitu bukan berarti males itu adalah masalah yang harus dicari solusi bukan berarti masalah itu harus lalu ada males itu harus lalu ada enggak enggak begitu gitu mindsetnya kok jadi males itu bukan sesuatu yang harus ada tapi pasti ada gitu makanya kita semua tuh kayak kayak beberapa apa ya beberapa produk gitu kan diciptakan untuk 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 mengatasi masalah itu gitu kayak tadi gitu ya orang malas cuci baju timbulah solusi mesin mesin cuci gitu ya orang malas ke bioskop sekarang gak banyak Netflix sebenarnya malas itu adalah masalah dan memang kita harus cari solusi untuk masalah itu jadi bukan berarti masalah itu harus selalu dibutuhkan bukan tapi masalah pasti selalu ada dan males memang pasti selalu ada karena tadi kayak kata Teh Linda bahwa apa ya tadi malas itu sorry tadi aku foto dulu ya karena tadi kata Teh Linda itu malas itu adalah bawaan sama malas itu adalah kebiasaan gitu jadi itu masalah gitu memang harus 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 dicari gitu solusinya gitu kok jadi bukan berarti harus selalu ada justru masalah harus disingkirkan itu kok mantap ini ada beda sisi ayo ada yang senggol dong Teh Isti aku mau nambahin nambah apa neng pasang belum ngambil nasi aku ada di pihak Koko ayo silahkan senggol Teh Isti jadi gini waktu itu pernah mau di Ayunda bilang gini sebenarnya kita harus sebenarnya kita harus bisa menjadikan rasa malas sebagai sinyal bahwa this is not what I'm supposed to do this is what I'm supposed to be gitu mungkin maksud Koko kesitu bukan sebagai alasan tapi mungkin sebagai sinyal bahwa ini tuh bukan kayak ini mungkin kayak gitu kayak misalnya misalnya sebagai content creator males-malesan nih nah berarti itu mungkin sebagai sinyal bahwa Iska bukan giniungnya disitu kayak gitu tapi beda kalau misalnya Iska suka misalnya Iska digali terus disitu berarti Iska memang suka kayak gitu jadi sebagai sinyal kalau Iska nangkapnya dari Koko kalau disangkut sama coachnya mau di Ayunda jadi nyari itu saya Iska ya buat scheduling jadi gak usah posting berkali-kali iya kan males kan berarti itu ini kayaknya caranya gak kayak gini deh kan ada cara lain yang lebih efektif gitu betul sekali jadi mungkin malesnya itu karena males proses lama kali ya jadi akhirnya timbul ide-ide buat cara buat ngerjain lebih cepat gitu ya karena banyak hal-hal yang harus kita capai karena bedanya mungkin banyak mungkin kayak gitu kali ya kok ya betul kayak gitu jadi males apa ngeliat ini bakal lebihnya lama nih jadi akhirnya cari-cari yang lebih cepat mungkin seperti itu malesnya beda kali ya malesnya beda antara yang males Koko sama males Rehlinda bahas tadi maksudnya gini sorry masalahnya gini kita analogikannya gini bukan berarti malas itu harus dihilangkan atau memang tidak akan ada dalam hidup gitu ya malas itu tadi yang aku analogikan sebagai suatu masalah gitu kan masalah itu selalu ada of course dan malas itu selalu ada jadi posisinya sama gitu nah bukan berarti kita harus membenarkan malasnya atau harus membenarkan masalahnya tapi yang harus kita cari adalah solusi untuk kemalasan tadi atau masalah tadi misalnya kayak tadi kita itu apa namanya yang tadi kayak manusia manusia itu cenderung untuk malas apa atau kayak yang aku bilang itu manusia itu memiliki otak otak manusia itu kayak apa ya pengen upaya serendah-rendahnya jadi kita tuh kayak merangsang pekerjaan tuh kalau terlalu hard itu sulit otak tuh pasti nolak gitu nah makanya timbulah malas gitu nah makanya kan malas tuh disejajarkan sebagai sebuah masalah dan kita harus cari solusinya gitu terhadap terhadap kemalasan itu misalnya kayak tadi malas cuci piring lahirlah solusi mesin cuci piring gitu lah manusia malas untuk mencuci baju lahirlah mesin cuci baju gitu lah manusia malas untuk pergi keluar lahirlah gopun dan lain-lain bukan berarti malas itu malas itu adalah sesuatu yang harus disinggirkan itu tuh kayak sebuah masalah yang pasti selalu ada dalam kehidupan kita gitu dan bisa jadi banyak solusi itu munculnya dari justru dari kemalasan itu gitu mantap sekali mantap oh nambah jangan te nambah selesai soalnya silahkan te yoyok iya sepakat dengan te istri kalau jadi jadi kemalasan itu tuh memang bukan yang bagus tapi kesadaran menyadari adanya kemalasan itu yang bagus sehingga tadi lahirlah inovasi seperti yang dicontohkan Koko atau yang dibilang sama Teh Tiska bahwa itu tuh sinyal fashion kita bukan di sana jadi kemalasannya mah bukan yang bagus jadi yang bagusnya tuh bukan kemalasannya tapi kesadaran bahwa kemalasan itu tuh sinyal atau masalah yang tadi perlu dicari solusinya untuk bisa berinovasi terima kasih oke Tiska tadi apa ya apa namanya kalau misalnya quote-nya tadi siapa mau di bahwa misalnya ketika kita malas mengerjakan nah ketika kita malas mengerjakan sesuatu itu sinyal bahwa kita bukan berada di bidangnya itu itu tuh akan dibantah sama buku mindset yang akan Teh Yoyo bahas minggu depan udah baca mungkin ya ya betul gini kalau semisalnya kita menganggap udah malas dan itu bukan passion kita dan sesuatu yang harus kita hindari atau kita geluti gitu ya aku gak setuju gini sebentar ya aku baca karena memang aku juga baca buku itu ya yang Teh Yoyo sebentar ya buka dulu iya mindset teman-teman gini aku bertanya deh lukisan pelukis itu adalah anugerah dari Tuhan apa bukan seorang seniman itu anugerah apa bukan gitu bakat seni bakat seni coba komen awalnya awalnya bakat tapi dilatih anugerah 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 terus banyak yang bilang bahwa itu anugerah dan karya seni seorang seniman itu dilahirkan banyak yang berpendapat seperti itu nah ternyata si penulis bukunya gitu kan melakukan penelitian dia itu ada sebuah kursus 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 apa ya kursus melukis gitu dimana di hari pertama mereka disuruh melukis gitu ya udah keluar hasilnya kemudian mereka dilatih selama beberapa hari beberapa minggu dan dilihat lagi hasilnya setelah melakukan pelatihan itu dan dilihat hasilnya ternyata lukisan yang pertama mereka lihat sebelum dilatih dan setelah dilatih itu jauh berkembang lebih bagus gitu artinya bakat seni pun gitu bakat seni pun gitu kemampuan seni itu tidak hanya dilahirkan tidak hanya bakat dan anugerah dari Tuhan tapi bisa dilatih jadi ketika misal kita ngerasa itu bukan passion kita atau ngerasa kita bukan bakat kita disitu itu bukan beratnya kita tidak bisa melakukan itu sama sekali no gitu kan bahkan apa ya karena nanti dibahas juga di buku itu bahwa mindset orang-orang yang tumbuh gitu ya kalau yang ngerasa aduh saya bukan bidangnya itu orang yang memiliki fix mindset orang yang memiliki mindset yang tidak bisa bertumbuh karena menganggap bahwa saya nggak bisa belajar nilai saya jelek saya nggak bisa berkembang kalau orang yang bermain saya tumbuh apapun itu bidang apapun itu selama kita bekerja keras di situ mempelajari teknik-teknik tertentu kita bisa bahkan di beberapa cabang ini banyak banget hampir di semua cabang dia bahas termasuk di cabang olahraga apa namanya kita percaya kalau misalnya fisik itu fisik itu nggak semuanya dimiliki oleh orang lain ada yang tinggi ada yang pendek ada yang kekar ada yang enggak sehingga nggak semua orang bisa masuk ke cabang olahraga dan ini dipatahkan sama siapa petinju Ali Muhammad Muhammad Ali Muhammad Ali Muhammad Ali itu Muhammad Ali itu nggak memiliki ciri fisik sebagai seorang petinju tapi kenapa dia bisa menjadi juara dia itu sebenarnya nggak punya bakat fisik nggak punya bakat itu kenapa dia bisa jadi juara itu karena proses latihan dan mindset yang dia miliki jadi sebenarnya itu tadi bahwa nggak ada ketika kita ngerasa ini bukan fashion saya di buku itu dibilang bahwa nggak ada yang terlahir nggak ada seorang pun yang terlahir jadi juara nggak ada semuanya itu dilatih ya betul mantap pajis mau nambahin boleh mangga pak atau ada teman-teman dulu yang ini ini menarik ya teman-teman tadi benar semua kok jawaban dan masukan dari teman-teman dari perspektifnya masing-masing ini sedikit pelengkapi ini akan terus aku ulang-ulang karena gis kenapa karena ini penting banget ada bonus nih ini ini baru sangat ngarang akhir tahun mantap ini kita sederhanakan kasih judulnya hal itu nggak males jadi yang pertama teman-teman kalau misalkan kata beberapa pakar guru-guru ngasih tahu kalau pengen nggak males itu kita harus tahu tiga komponen ada bonus juga ya yang pertama itu kalau misalkan teman-teman udah belajar filsafat kita harus tahu ontologi dulu ontologi itu apanya ngerjain apa sih itu dulu harus clear misalkan TSK oh iya ngerjain konten misalnya gitu ya tugasnya mengamanahnya yang kedua adalah dari sisi apa epistemologi tapi ini basic yang teman-teman bisa pakai terus-menerus epistemologi itu bicara apa bagaimana atau cara ini nah banyak orang males karena dia udah tahu apa tapi nggak tahu caranya pajis gitu jadi harus tahu dulu caranya sekarang internet udah luar biasa dan terakhir yang paling penting itu adalah aksiologi nah aksiologi adalah mengapa why kenapa sih saya harus mengerjakan itu kenapa sih saya memilih bidang itu ini yang paling penting ini adalah alasan kenapa kita melakukan sesuatu kalau orang itu ada yang belum clear benar-benar tiga komponen ini pertama alasan mengapa dia melakukan sesuatu dia pasti males seriusan kalau hamba gitu ya ngalamin sendiri kalau disuruh misalkan melakukan sesuatu pasti orang-orang apalagi orang-orang thinking mikir dulu buat apa kayak temen-temen misalkan nonton film horror ya bagi orang-orang ISTJ ngapain sih why-nya apa jadi harus benar-benar jelas dulu apanya bagaimana caranya dan kenapa saya harus melakukan itu ini adalah akar kemalasan menurut filsafat katanya ketika udah jelas apa yang harus harus pelajari apa yang harus dilakukan udah tahu benar-benar jelas bagaimana caranya dan benar-benar clear bagaimana alasannya apa alasannya mengapa alasannya itu kita akan tergerak dengan sendirinya itu satu yang kedua bonusnya adalah sebenarnya kita harus self-inquiry temen-temen self-inquiry itu apa find your purpose in life yang akan sering ini yang kita sering sama-sama belajar itu kan temukan passion ikigai itu penting banget karena ini yang bisa kita kontrol sendiri kita udah tahu apanya bagaimana caranya saya berjalan belajar terus tahu mengapa saya memilih profesi ini mengapa saya mengerjakan ini kayak gitu kita akan tergerak dengan sendirinya otomatis hilang sendiri males kenapa karena terakhir ini ada kuat sih katanya sebenarnya enggak ada orang males yang ada adalah orang yang enggak termotivasi dan dengan tiga ini tiga cara ini pas bonus ini kita akan tergerak dengan sendirinya kenapa balik lagi karena kita enggak bisa mengendarikan apa yang keluar kita hanya bisa mengendarikan apa yang di dalam diri kita sendiri gitu Pak Jis mantap sekali itu sih teman-teman sedikit gitu ya seri menurut-menurut keempat ya mangga dilanjutkan Pak Jis yang punya hajat gitu ya teman-teman balik lagi dari masing-masing sebenarnya kenapa karena ya tadi kita enggak bisa ngontrol loh yang ada di luar diri kita hanya bisa ngontrol diri kita sendiri makanya itu bukan purpose of life kita kalau kita udah ketemu kita bisa nyari sendiri tergerak dengan sendirinya atau otomatis apapun gitu tadi betul kata teteh ada orang-orang memang ya harus dilatih betul kayak kristal ronaldol bilang kan saya terlahir bukan jadi ahli langsung tapi saya latihan dan saya paling banyak latihan daripada yang lain karena orang itu menjadi jadi apa yang dilatih coba aja amati gitu oh aku sekarang ini karena aku terus berlatih melatih apa ya bidangku misalkan jadi ahli yang kebit mencari apa yang kita cintai jadilah di dalam bidang itu cari bidang yang dibutuhkan banyak orang dan cari yang ada cuanya gitu itu motivasi STJ ya pak ya STJ ada hitungannya waktu saya jalan jalan semua orang duit kan cuma milik STJ aja oh iya iya bener tergantung motivasinya ya jadi cintai sebuah proses intinya gitu ya temen-temen ya kalau aku tangkep dari apa dari Teisti Pak Jati Pak Koko kayaknya harus mencintai sebuah proses jadi supaya lebih gak males mungkin kayak gitu gimana Ibu Linda tanggapannya Belinda ini gak ada Belinda lagi ke toilet Belinda itu nanya yang lain ya Arya nih aku mau minta minta apa sih minta 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 dari yang lain untuk mendeteksi sinyal oh ini tuh aku lagi males biasanya yang dirasakan apa aja sih kalau temen-temen selain menunda gitu pertanyaan menjebak gitu ya kalau kalau tadi tapi gak sadar terjemah tapi bagus harus sadar kalau tadi yang dipahas Selin Dama ini kan ya namanya tuh apa burnout syndrome ya iya ya mungkin ada ada dua tadi tuh kalau yang Koko Cat yang pertama kebanyakan kerjaan overload mungkin ya terus yang kedua bingung mau ngapain mungkin karena jadi ya mungkin salah satu yang jadi cara cari cara kreatif tuh kayak gitu sih ketika banyak kerjaan aduh males nih kerjain apa gitu jadi bingung kan ngapain nah gimana caranya biar bisa cepat dikerjainnya gitu cari solusinya ya mungkin ada yang lain ini Koko cuman ngarik dari yang dipresentasiin Tahlinda tadi iya terima kasih Pak Koko iya sebenarnya sama Linda nih sebenarnya definisi males tuh apa sih definisi males tuh nah ini bagus tuh pertanyaan Pak Ajis tuh itu ontologinya teman-teman apa masi malas tuh definisinya salah terminologinya apa epistemologinya apa mana tadi kalau dari bukunya gimana sebenarnya belum ada belum selesai lagi jangan menurut menurut KBBI males apa itu ini ini biasanya orang copywriter nih males menurut orang copywriter oh ini lagi searching undan-undan ayo teman-teman gak apa-apa dari versi sendiri ada loh males ada di bukunya ini kata Google ini apa nih apa nih kata Google ini menghindari pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan intinya berarti kalau kata Google ini gak ngomongin cara ya udah ngerti udah ngerti cuman males aja ini bisa dikerjain dalam satu jam mungkin jadi berleha-leha mungkin tidak mau bekerja tidak mau bekerja tidak bernapsu tidak bernapsu tidak ini udah kembali ini Telinda kalau menurut bukunya apa tuh Telinda definisi males kalau menurut bukunya itu apa Telinda definisinya banyak ya kemalesan adalah bawaan kemalesan adalah kebiasaan kayak kemalesan juga kadang ada yang jadi habit ya penyakit bawaan penyakit bawaan kayak penyakit bawaan kayak misalkan ada yang orang yang ID 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 sindrom ada yang penyakit yang kalau misalkan gangguan steroid gangguan steroid juga bisa jadi males kitanya dari penyakit bisa di iya iya betul berarti gangguan hormon gitu ya jadi dia kekurangan hormon endocrine mungkin ya ada juga yang karena penyakit ada juga yang kebanyakan memang karena kebiasaan memang bawaan dari lahir dari awal dari kecil kayak selalu diusahin males ya habis betul sama lingkungan habis betul itu dia komik habis diajarin kita menjadi apa yang kita latih kuncinya disitu orang yang terbiasa menolongin orang itu dia biasa menolongin orang tapi kalau misalkan ada yang nggak biasa menolongin susah karena harus dibiasakan makanya di agama ada rutinitas untuk membiasakan dan lain-lain kayak sholat itu rutinitas ya selalu berkerat selalu ada proses mungkin gitu ya Pak ya itu senang ya mungkin dari teman-teman lain dari Pak Arya Pak itu juga tadi ada dua dari pemalas menjadi pekerja keras salah satunya ada yang kata Linda tadi musuh yang paling mematikan adalah manusia aku sih memikirnya manusia dalam kutip itu adalah lingkungan yang sempat dibahas di Atomic Habit juga kan oh ini benar gitu sisi lingkungan ini tuh sangat si manusia yang di lingkungan itu pasti ada manusia karena yang menciptakan lingkungan itu manusia yang menciptakan persepsi yang menciptakan opini yang menciptakan kebiasaan itu manusia jadi lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kebiasaan malas kita ketika dari kecil memang misal anak tidak dibiasakan untuk beres-beres tempat tidur sendiri maka sampai besarnya pun seperti itu ketika dari kecil memang kita tidak terbiasa untuk merapihkan sesuatu tidak cenderung sampai besarnya pun seperti itu itu lingkungan gitu termasuk tadi kan lingkungan kerja ketika yang paling bahaya benar kata Linda ketika orang lain malas ya dan semua mengatakan maka percayalah tidak ada yang bisa bertahan untuk tetap produktif di lingkungan yang malas jadi lingkungannya benar-benar luar biasa hampir di setiap buku lingkungan itu sangat-sangat dibahas makanya kita harus benar-benar menciptakan lingkungan yang baik untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi ya betul kalau apa namanya dari sudut pandang di agama kita kalau kita berteman dengan penjual minyak mangi kita kan keciunanginya ikutan kalau kita misalkan berteman dengan pandai besi kita kan terciprati jadi seberapa berefeknya lingkungan adalah seperti itu makanya kita menciptakan budaya penusahaan yang produktif sesuai yang kita tetapkan untuk menjaga kita tetap dalam kondisi teh ini yang baru nanya seru nanya aja yang baru nih teh nikah ada pertanyaan atau ada yang ditambahkan teh tia dari podcast podcast yang ini yang baru selesai juga dia situ ya ini mau nanya boleh mau sharing ya harus terbiasa ya dengan budaya kami kini kita nggak ada yang salah yang ada mau kita sama-sama belajar di sini sharing aja ya itu tenang aja Ayo ini teknika nih masih kalau te-tetia STJ kalau nanya itu masih panjang soalnya ada pertanyaan ya Nika ketika kalau ngar lanjut aja Pajis ya mas Arya ada pertanyaan nggak nih mas saya sedang berpikir berpikir keras Karya gimana caranya biar nggak males tuh berhadapan sama Endor kalau saya ini pribadi saya pendapat pribadi saya ada intinya kalau semua yang dilakukan nggak ya tidak ada males itu yang penting kemauan gitu manusia itu ada yang dipaksa ada yang bisa tidak dipaksa gitu Nah kalau intinya kemauannya tuh memang niat dari pasien mau ada lingkungan apa seperti apa orang mau doktrin apa seperti apa udah tetap dilakuin mau gimana-gimanapun juga yang penting fashionnya gitu sesuai dengan jalannya gitu posnya bagi saya itu jadi males itu mah nggak ada kalau bagi saya gitu kalau dia itu sesuai dengan 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 fashionnya gitu kemauan apa gimana gitu itu kan tukang jahit kan fashionnya ngejahit mas Arya kadang jahit lainnya telat W itu gimana tuh kan Mbak Tiaan ada kemalasannya itu menyeberangi antara fashion berarti bukan-bukan itu Pak manusia itu kan bukan sifatnya kan tidak malas saja tapi kan ada misalkan diberi sematuan kesakitan apa gimana oh iya betul sekali jadi lingkungannya intinya ya gitu Pak jadi kalau sakit nggak mendukung malas juga kan kita nggak pikirin kalau sakit kalau sakit kan kita memang nggak bergerak gitu loh Pak iya iya betul sakit biasanya keganggu semua hormonnya ya jadi yang tadinya hormon endoprinnya banyak jadi nggak ada gitu jadi leluh apa lesu kayak gitu kurang darah juga bisa tuh jadi males kurang kasutan ya gitu dari fisik yang lemas dari fisik kayaknya harus sering olahraga Arya sepedahan kalau vendor ada yang males nggak Arya nggak ada sih mereka pusing kalau mereka mah kalau ada area pusing aduh pusing nih langsung sakit jadinya males gitu kalau kalau menurut aku sih nggak mungkin ada manusia nggak males walaupun misal kita tuh udah bener-bener ada di fashion kita gitu kan misal kayak artis yang yang fashionnya nyanyi nggak mungkin dia tuh kayak on terus motivasinya pasti ada ada turunnya gitu yang paling sulit itu kan mempertahankan motivasi itu gitu mempertahankan kebiasaan itu mempertahankan untuk kita terus bertumbuh dan kekembang itu asalnya nggak mungkin nggak ada manusia nggak males gitu walaupun udah bener-bener ada dalam fashionnya gitu bosen jatuhnya makanya cintailah rasa bosan itu karena itu sebuah acuan untuk melompat lebih tinggi ya luar biasa kayak lagu nih selama seven iya demikian teman-teman ini masukan nggak nih ini keren nih Pak Ajis ini lagi tidur Pak Yoko ini lagi tidur Pak Yoko makanya hitam Pak Yoko nih kenal laptopnya delay oh iya mati namanya nih jadi pada intinya setiap kerjaan pasti ada titik jenuh dan males pasti ada itu manusiawi yang pada intinya adalah ketika ada di posisi males kita butuh seseorang seseorang yang memberikan semangat yang yang merasakan saya itu gitu istri maksudnya Pak Yoko gimana iya maksudnya Pak Yoko istri gitu ya siapapun siapapun di lingkungan kita yang dekat ke kita ketika posisi kita dalam titik jenuh males kita butuh seseorang untuk memberi motivasi yang merasakan saya itu nah keduanya bahwa ketika pekerjaan itu dicintai intinya dicintai kalau nggak dicintai pasti titik bosen jenuhnya makin banyak kalau nggak dicintai yang merasakan saya gitu dan pada intinya adalah bekerjalah kita seakan kita akan hidup seribu tahun dan kita harus punya cita-cita dan target itu aja yang bikin kita apa ya mengurangi rasa malas lah gitu yang saya rasa gitu aja gitu betul sekali mantap jadi kesimpulannya ini harus terus berproses teman-teman jangan pernah berhenti gitu ya bumi aja berputar kalau kita berhenti ya udah jadi kiamat mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan sebenarnya ada satu rumus jurus 4 rumus powerful pak jurus mengirakan rasa malas cuman serem ini ada serem gimana tuh pak teo tau pak pasti tau yang apa yang kaji pasti akan tau nyari sendiri aja masing-masingnya apa rumus ya pak itu pak ada yang tau gak teman-teman itu pasti kita akan tergerak dengan sendirinya ketika tau itu gitu ayo pasti pernah denger kok teman-teman juga mungkin bagi sebagian orang ada serem tapi itu keniscayaan dan ketika kita ingat itu kita pasti akan tergerak apa nih kematian nih pak yes apa hisap itu kalau dulu pernah kan hamba malas nyari rumus sana sini kok tetap malas kenapa gitu kan pas iya salah seorang mbah gitu ngasih tau itu dengan cara mengingat itu kita akan bergerak dengan sendirinya karena kita akan bener-bener menghargai waktu kematian malas sholat iya karena kan itu kan kita pasti itu kan keniscayaan dan kita ingin melakukan sesuatu jadinya gitu karena kita udah pasti begitu nantinya pulang jadi kita akan berusaha untuk ya menghargai hidup waktu yang dikasih sama Allah untuk bisa mengisi hidup yang dalam kandangku itu positif itu otomatis itu kan paradigm kan pagi sih bermanfaat lah mungkin ya pak ya iya gitu akan bergerak dengan sendirinya ya ketika passionmu ya gak menggerakkanmu cintamu gak menggerakkanmu itu yang bisa menggerakkanmu kalau kata guru dan itu bener sih waks gitu ke kita jadi bergerak teman-teman iya jangan air yang tergenang air yang tergerak itu lebih bagus daripada air yang menggenang itu kata sensei jadi saya akhirnya terus bergerak walaupun gak bisa caranya gak tahu yang penting bergerak aja betul betul teman-teman ada pertanyaan lagi kalau tidak ada langsung ke ini ya pak ya kalau masih ada waktu pak sebenarnya mah udah ini sih tapi tapi gak apa-apa kan ada perkenalan dulu dan lainnya kita fleksibel gitu kan kalau masih ada yang mau diskusikan mau disyadikan boleh sampai 9.30 lah pak jis maksimal 10 menit lagi ayo ini seru teman-teman ya karena malas itu ada loh di jalan kita semuanya bapak kemana ya saya yuklah kemana itu iya nyari ayam nyari ayam iya lupa di mute siap siap sebentar udah jadi berarti sampelnya ayo Teteh mau nambahin lagi nih ayo nambahin lagi Teteh udah cukup udah cukup ya udah banyak jadi sih dari setiap buku tuh udah banyak Teteh Telina udah ngasih apa ya guideline-nya gitu kan tata caranya biar gak males ngapain tinggal dilakuin aja gitu ayo nih teman-teman nih terutama yang baru ya harus mulai terbiasa ya jadi disini apa namanya sama-sama belajar gak ada yang salah semuanya bener dari perspektusnya masing-masing sharing aja ya gitu kan dari pengalaman terutamanya pengalaman gini terkait dengan materi di bedabuk ini enak gitu diskusinya gini nih nanya deh kalau teman-teman males ngapain gitu kalau betul bagus tuh pertanyaan bagus tuh pasti punya punya kayak caranya masing-masing ya kok aku males tuh ini loh gitu dan mungkin bisa diambil hikmahnya bagi orang lain oh iya ya cobain deh kalau lagi males gitu coba teman-teman kalau lagi males ngapain sih siapa kalau lagi males ngapain siapa kesiapa nih ke semuanya iya ke Arya boleh mas Arya gimana nih supaya menghadapi di kamus Arya emang gak ada males kata Jawa jemput terus ya Arya ya Arya ama bukan manusia robot Arya ama iya udah males iya udah Iska ayo ngapain kalau lagi males Iska Iska mah karena Iska suka lihat yang hijau-hijau biasanya suka ke yang hijau-hijau ke Lembang oh healing gitu healing ya bahasanya sekarang anak muda toxic positivity insecure gitu kan bahasanya anak muda sekarang itu homo-homo oh iya betul-betul Tiska betul iya bisa kayak gitu terus Tiska terus tadi apa ya kalau udah punya pasangan bisa curhat untuk apa ya minta solusi terus kayak minta energi positif ya kan minta ya tiap orang kan beda-beda mungkin kalau Iska sih kayak gitu kadang suka curhat terus numpahin bebannya terus dikasih motivasi itu kan bisa nambah energi buat gak males lagi gitu iya kasian yang jomblo gimana ya kalau yang jomblo yang jomblo tadi kan bisa lihat yang hijau-hijau oh iya hijau-hijau kaya tanya hijau-hijau siapa lagi nih ada orang-orang disini dong kalau lagi males ngapain siapa tuh siapa tuh Alia Alia kalau lagi males ngapain Alia kalau aku sama sih kayak ngembalikan mood main gitu siapa biar moodnya baik dulu jadi kesanannya gak males oke perbaiki mood ya cara memperbaiki moodnya main gitu ya oke mana yang lain nih kalau lagi males ngapain Pebi kalau lagi males ngapain Pebi main sama anak kalau lagi malas mencari motivasi di anak biasanya keluarga sama berimajinasi lagi turing gitu turing mood banget ya wah pengen pada main pengen main Pak Yoko deket belum tentu Pak Yoko suka main juga ya Pak Yoko ya sama mesin aja gitu ya teh tembok lagi tembok lagi depannya nanti kita gak main sih ya pasti kan bakal ada acara perpisahan sama temen-temen yang mau resign insya Allah akhir Januari gitu sama biar kita juga lebih deket sama yang baru nanti kalau yang baru udah pada masuk kemudian yang lama pada resign mungkin kita bikin acara lagi gitu biar pada tim yang barunya biar pada lebih deket lagi gitu nanti nunggu tim komplit nunggu tim komplit ada yang mau share lagi gimana cara ampuh ketika malas ngapain gimana Pak Koko Pak Koko aneh biasanya punya idenya berdian apaan kalau males kalau males ngapain ngerjain data gimana Pak Koko ya kalau Koko sendiri mungkin malesnya itu ya karena itu karena banyak kerjaan gitu ya kan di tim sales banyak masalah ya teh ya semua juga banyak masalah emang di depisi produksi banyak masalah jangan jangan adun nasib jangan adun nasib adun-adun susah-susah ini jangan adun nasib jangan adun yang susah ini gimana ini kalau tim sales kan masalahnya sama tim produksi sama agen juga di luar kerjaan deh Pak Koko di luar kerjaan pastikan kita ada kalau Koko sendiri sih apa ya berusaha fokus ya karena mungkin apa males tuh karena banyak kerjaan ya banyak yang dipikirin Koko coba ini aja sih apa di kalau istilah lihat di browser mah di close dulu semua tabnya kita mikirin mana yang penting nih oh yang ini harus kerjain dulu baru itu dulu fokusin nih bikin apa kayak flow-nya kayak gitu padahal Pak Koko juga suka nulis-nulis kayak gini nih tuh mantap kalau ada ada masalah nulis misalkan bikinin flow-nya dulu baru oh ini solusinya gini-gini gitu sih kalau Pak Koko sendiri kan tipenya juga suka apa menggambar atau menulis gitu lah ya begitu menulis ya berarti kalau healing-nya menulis ditumpahkan di kertas di kertas itu bisa gimana nih Abah aku minum kopi udut terus lompat-lompat lompat-lompat iya lompat-lompat jadi kayak hapesnya kayak naikin hormon gitu lah jadi kayak tracing-tracing di kecil-kecil gitu oke oh mantap benar sih kopi benar mantap extrovert kan Abah ya jelin orang ngobrol ngobrol dulu kalau lagi kalau orang extrovert gitu kalau aku kan introvert ya jadi kalau lagi males yaudah tidur aja jadi kayak lebih baik menghabiskan waktu di tempat tidur udah ya di tempat tidur seharian gak ngapa-ngapain gitu kan cuman kebutuhan dasar makan mandi juga kadang-kadang aku gak mandi gitu kan berapa hari gitu kalau lagi dalam keadaan males masa sih teh iya bau tete kalau dicium gak bau pak kalau dicium eh enggak dong kan tetep wangi kan gak ngapa-ngapain ngapain juga kan berkeringat ya bener ya aku tuh kalau lagi males bisa gak mandi berhari-hari gak ngapa-ngapain dia cuman kayak tiduran tiduran main handphone udah gitu gak ngapa-ngapain gitu udah gak keluar kamar udah gitu-gitu ngapain kalau orang introvert gitu jadi aku ngerasa oh iya bener ya aku tuh introvert atau kebiasaan perempuan atau mak-mak gitu teh mungkin kali ya cuman itu saya juga gitu kalau udah males udah tiduran main handphone gitu kan tiduran gitu pak tapi main handphone tapi main handphone memang gak gak ini sih gak gak nyentuh kerjaan gitu jadi kayak kalau lagi bener-bener atau lagi ada masalah pun sama misal lagi ruwet banyak masalah atau lagi sesuatu hilang motivasi itu cukup tiduran sehari gitu sehari dari pagi sampai sore nah itu tuh sehingga ketika tiduran itu bakal ada reaksi aduh aku gak produktif aku gak produktif banget nih sehari ini gitu kan terbuang sia-sia yaudahlah udah begitu pasti besoknya balik lagi tuh motivasi aku sih gitu jadi cukup cukup kayak rebahan gak usah gak usah ngobrol sama siapa-siapa udah aja gitu sih jadi kayak setiap orang punya caranya justru kalau aku lagi ada masalah tuh banyaknya sih kalau orang lain kan ada yang kayak harus deep talk sama orang lain cari-cari-cari ini dari orang lain kalau aku gak sih lebih kayak solusi itu nanti bakal dateng tuh kayak dari dalam diri aku sendiri gitu bakal keluar tapi butuh rest kayak ngeriset dulu seharian gitu tidur bener-bener gak ngerjain apa-apa gitu bahkan mandi pun enggak makan pun kadang-kadang cuma sekali gitu-gitulah pokoknya yang bener-bener malasnya tuh dinikmati gitu kan kayak tubuh aku tuh mau apa sih semales-malesnya aku tuh mau ngapain gitu kan ketika malas orang gak mau ngapa-ngapain yaudah sok dilakuin sama tubuh aku tuh ngasih-ngasih waktu sok kamu lakuin apa yang kamu semales-malesnya kamu mau ngapain gitu gak mandi gak makan gak bangun gitu kan aja di kamar tidur seharian gitu jadi udah itu kericat lagi kalau aku sih gitu caranya kalau lagi males atau lagi ada sesuatu masalah tapi nanti juga habis itu solusi bakal bakal dateng dari diri aku sendiri gitu oh harus gini-gini solusinya salah satunya dari apa dari nanti besoknya mungkin ketemu Kang Ajis Kang Tio Koko brainstorming lagi gitu kan atau dari buku atau dari Youtube nanti bakal-bakal ketemu solusinya cuman kayak kitanya harus ngosongin diri dulu gitu kayak kosongin dulu biar gak penuh baru nanti keisi lagi dapet lagi inspirasi mantap sekali yang lain gimana dari Telinda kalau ini lagi gak ada ide atau bad mood atau apa mungkin yang punya hajat ngalihinnya jangan gajarin kerjaan dulu kadang kan kadang suka burn out kadang mau gambar apa ini gilat-gilat mulu gitu kalau gambarnya yaudah paling melihat Youtube terus main game paling dibatasi sampai misalkan main game dari jam 12 sampai jam 2 aja udah sampai situ langsung kerja lagi biasanya langsung kecas lagi terus lagi rumpang-rumpang kita naikin main game iya sama saya juga gitu main game war 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 siap teman-teman ini sudah 933 kita langsung masuk ke ini ya pembahasan utama program utama ya Pak ya per divisi ya Pak apa langsung ya Pak ditutup dulu Pak Jis ditutup dulu ya barangkali ada kursi statement dulu dari Talinda nah oke siap untuk session pertama untuk kursi kita tutup ya teman-teman terima kasih untuk saran-sarannya untuk ide-ide-nya untuk membahas buku hari ini yang sudah dibahas oleh Talinda mungkin dari Talinda ada question statement dari bukunya mengenai materi jangan malas dipersilahkan Talinda nanti dari buku ini yang kalau malas itu dapat 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 energi dari sendiri dari diri sendiri lagi jadi ya pinter-pinternya kita punya mindset yang bagus aja ketika lagi malas siap kita pinter ngatur waktu istilahnya mengenal diri kita sendiri mengetahui malas atau enggak itu ada di diri kita siap terima kasih Talinda untuk review bukunya hari ini demikian kami itu session pertama untuk selanjutnya kita masuk ke session kedua yaitu meeting koordinasi harian per divisinya masing-masing begitu mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Tio, Bu Istia selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih